Bacaan Kitab Suci, Renungan dan Doa, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Ia menjadikan segala galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Decapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Evata, artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata. Ia menjadikan segala galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus merasa prihatin dan berempati terhadap seorang yang tuli dan gagap. Meskipun bukan atas permintaan orang itu sendiri, tetapi atas permintaan orang-orang yang mengantarnya. Tuhan Yesus tetap merasa prihatin. Dalam hal ini. Kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus dapat mengerti kesulitan yang dialami orang tersebut dalam relasinya dengan orang-orang di sekitarnya atau sebaliknya. Karena itu Tuhan Yesus pun bersabda. Evata. Untuk mengalami mukjizat dan segala rahmat lain yang kita perlukan dari Allah. Marilah berdoa. Tuhan. Tambahkanlah apa yang kurang pada imanku. Agar aku boleh mengalami sukacita sejati dalam hidup. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel.